Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, baik FPI maupun Haji Krizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrim dana yang gelar di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak, tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Jadi, jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Panglim Jaya dengan menurunkan balihu menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagian ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan dari Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi, saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Panglim Jaya, itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga yang dilakukan oleh koop yang dipertamburan dengan menggunakan kendaraan taktis. Itu pun sama. Tidak boleh. Tidak boleh menggunakan kendaraan taktis. Di masa damai seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembali kepada Prof. Jid. Terima kasih.